Jutawan Jika kamu salah satunya? Agar impian menjadi pengusaha tak hanya hidup dalam mimpi, sepertinya kamu harus belajar dari pengusaha-pengusaha cilik ini. Kecil-kecil, jutawan. Bahkan pemasukan mereka lebih besar dari manajer perusahaan terkenal. Siapa saja mereka? Berikut kami rangkum ulasannya dalam tayangan Kecil-kecil jadi CEO versi on the spot. Kecil-kecil jadi CEO sejak tahun 2009 lalu. Tak seperti toko kue umum yang dimiliki orang dewasa, ternyata toko kue ini dimiliki oleh Corey Nieves, seorang anak laki-laki berumur 9 tahun. Ternyata, tujuan awal Corey berjualan agar bisa membelikan ibunya sebuah mobil. Untuk mewujudkannya, Corey memulai dengan menjual coklat panas di depan rumah. Usahanya itu semakin lama, semakin berkembang, dan kini menjadi pebisnis kue. Jadi ini bisnis pertama kamu? Ya. Dan 20 tahun kemudian, apa yang kamu ingin lakukan? 20 tahun kemudian, saya ingin menjadi negara-negara, mungkin negara-negara, CEO dari brand. Jika harga 1 lusin kue yang dijual Corey 240 ribu rupiah, dengan minimal terjual 10 lusin per hari, maka omset paling kecilan dirainya mencapai 72 juta per bulan. Lebih besar dari gaji anggota perwakilan rakyat yang ada di angka 50 juta per bulan. Apalagi di musim hiburan seperti Natal dan Tahun Baru, kemungkinan penghasilannya bisa berkali-kali lipat. Luar biasa ya. Selain terkenal, para bisnis yang dimulainya di usia dini semakin berkembang, Corey juga terkenal dengan gayanya yang trendy loh. Wah, kecil-kecil udah bikin gerkit banyak orang ya. Pemirsa, jika kamu memiliki suatu hobi, cobalah untuk mengembangkan hobimu itu. Karena bisa jadi sebuah hobi akan mengantarmu ke dalam peluang bisnis. Contohnya, gadis cantik lahiran Galveston Island, Texas, Amerika Serikat, yang menjadi jutawan karena hobinya. Mehdi, begitu sahapan entrepreneur muda ini. Ide bisnisnya datang ketika berumur 8 tahun. Mencoba menggabungkan talenta dan kesukaannya, gadis cantik ini menciptakan fishflops. Dia melukis aneka ikan di dalam sandal tersebut dan memilih kombinasi warnanya sendiri. Siapa sangka, ide kreatif berjualan sandal warna-warni membuat Mehdi menjadi pengusaha muda. Bahkan hasil karyanya berhasil masuk ke beberapa supermarket. Yang mencengangkan, dengan keuntungan per bulan sekitar 538 juta rupiah, omset gadis ini selama satu tahun jauh lebih besar daripada pendapatan CEO maskapai penerbangan nasional yang ada di kisaran 2 miliar pertahunnya. Nah, bagi kamu yang jago melukis juga, kembangkan terus ya. Siapa tahu kamu bisa seperti Madison. Jika kamu melihat sekor buaya, yang ada pada pikiran kita biasanya adalah hewan yang menyeramkan, bukan? Nah, berbeda dengan bocah laki-laki yang berumur 8 tahun ini. Yang menjadikan ikon hewan menyeramkan itu sebagai peluang bisnisnya. Perkenalkan Angus Copeland Walters, seorang anak asal Darwin, Australia, yang sukses menjadi pengusaha Cili. Dengan menjual permain ikonik berbentuk mata buaya, dia meraup keuntungan sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 142 juta rupiah di tahun pertamanya. Wow, keren bukan? Kurang lebih, bocah penjual permain ini mengantongi 11 juta per bulannya. Ternyata penghasilan Angus ini setara dengan gaji karyawan di kota-kota besar. Kalau sama gaji kamu, berapa bedanya? Ide bisnisnya itu muncul pada tahun 2017. Saat itu Walters dianggap susah dalam menangkap pelajaran. Namun ternyata ibu Walters terkejut oleh bakat wira usaha putranya itu. Baru 8 tahun, bocah laki-laki ini sudah dijuluki pengusaha permain mata buaya. Hayo, apa kabar kamu nih pemirsa? Jangan sampai gagal jadi pengusaha dan berubah jadi buaya darat ya. Ide usahamu ternyata bisa muncul dari manapun. Termasuk rasa benci terhadap sesuatu. Contohnya gadis ini, berangkat dari kekesalannya terhadap ayah yang melarang dirinya mengkonsumsi gula-gula karena pengaruh buruk terhadap gigi. Padahal permain adalah hal favoritnya. Lalu anaknya luar biasa ini pun bertanya-tanya, bagaimana jika ayah membuat permain yang baik untuk gigi? Tak berselang lama, pertanyaan itu pun terjawab. Muncullah Zollipops, permain lollipop yang dapat mengurangi gigi berlubang. Diproduksi oleh Alina Morse, sang anak luar biasa yang berumur 11 tahun. Tak sekali coba langsung jadi. Banyak hal yang Alina dan ayahnya lakukan. Mulai dari penelitian bahan utama gigi bersih, konsultasi ke dokter gigi, dan menentukan tanaman yang sangat baik jika dijadikan bahan permen. Perjuangan yang tak sia-sia. Kini Zollipops sudah tersedia di retail besar Amerika Serikat. Seperti Whole Foods, Walmart, dan Amazon. Wah, 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 dari sebuah kekesalan saja ternyata bisa mengantarkan kita pada kesuksesan lho. Dengan berjualan permen saja, omsetnya dalam setahun sudah setara dengan gaji dokter ahli bedah di Australia yang mencapai 4 miliar rupiah atau sekitar 333 juta rupiah per bulan. Waduh, bikin geleng-geleng deh. Pengusaha cilik selanjutnya adalah Harley Jourdine. Seperti kebanyakan anak-anak lainnya, Harley gambar mengkoleksi mainan. Jenis mainan yang menarik pinatnya adalah kelereng. Bocah laki-laki asal stok Newington London ini pun dengan serius mengkoleksi kelereng sejak usia 6 tahun. Pada tahun 2009, didukung oleh orang tuanya, Harley yang baru berusia 8 tahun berinisiatif membuat website untuk berjualan beragam kelereng. Saat teman-teman seusianya sibuk bermain, Harley sibuk menghubungi pemasok barang, membeli stok, dan menangani pembelian di kerajaan kelereng miliknya. Istimewanya, Harley menjalani hari-harinya sebagai CEO sambil tetap bersekolah. Jika ia berhasil menjual kelereng edisi terbatasnya, dalam sehari, bocah ini bisa mengantongi uang yang setara dengan gaji 2 bulan pegawai negeri di Indonesia, yaitu sekitar 8 juta rupiah. Dalam sebulan, Harley punya kesempatan mendapat penghasilan mencapai 240 juta rupiah. Wah, 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 yuk, siapa yang tergiur? Itulah beberapa anak yang berhasil menjadi pengusaha di usianya yang terbilang sangat muda tanpa meninggalkan kewajiban mereka untuk bersekolah. Ternyata menjadi sukses tak perlu menunggu dewasa, kan? Kesuksesanmu tergantung usahamu. Semangat menggapai mimpi ya, pemirsa. Jangan mau kalah sama yang masih kecil. Dan jangan lupa saksikan terus on the spot, supaya kamu tahu info unik dan terkini lainnya. Terima kasih telah menyaksikan on the spot malam ini. Semoga tayangan tadi menambah wawasan Anda dan sekeluarga di rumah ya.